Intro 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 Oke, hi everyone Welcome back with me The official SMP Wijaya Putra So, today Aku punya Salah satu peserta MOPD Di SMP Wijaya Putra Taraaa Halo Gimana hari ini kabarnya Baik, alhamdulillah Tapi sebelum itu, boleh deh Buat kamu kenalan ke semuanya Oke, jadi saya adalah Peserta MOPD di SMP Wijaya Putra Kenalin, nama aku Amelia Regina Putri Halo Amel Halo, kamu dari gugus apa ngomong-omong Einstein Dari gugus Einstein, oke So, jadi aku hari ini mau interview kamu Atau tanya-tanya ke kamu nih Perasaan kamu Jadi peserta MOPD Di SMP Wijaya Putra Atau Juga bisa dibilang Menjadi siswa baru di SMP Wijaya Putra Siap ya friends? Oke, kita atas dulu Oke, pertanyaan yang pertama adalah Kesan kamu Apa sih Menjadi Peserta atau Menjadi siswa baru di SMP Jujur, jujur aja Aku sendiri dari kesan aku Kayak ada Apa ya vibes baru gitu vibes baru Senang gitu Oke Oke Gembira aja Kalau masuk di SMP sini Apalagi Kalau aku udah nemu Teman-teman baru juga Oke Teman baru di sini banyak banget ya Banyak banget Banyak banget Oke, so Lanjut Terus menurut kamu sendiri Perbedaan kamu Di SD sama di SMP itu apa? Vibesnya Vibesnya Oke, selain vibesnya apa aja? Temannya juga beda Temannya baru terus 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 sikap dan berlilaku aku juga Meningkat Meningkat Lebih dewasa gitu Lebih dewasa Oke Itu salah satu Inti juga ya Dari kamu Kayak internal juga sendiri Oke Terus So far sejauh ini Yang Apa sih yang membuat kamu tuh Ngerasa bahwasanya Di SMP Wijaya Putra tuh Oh ini loh yang istimewa di SMP Wijaya Putra Itu apa menurut kamu? Banyak organisasi Terus Banyak eksekut juga Dan Aku merasa Bahwa di sini tuh Kayak osis-osisnya Kakak-kak osis Ataupun juga guru-guru Itu Bener-bener baik banget Baik banget Oke Waduh Gak pernah dimarahi Gak pernah dimarahi Sumpah? Bener Gak pernah dimarahi Berarti di SMP Wijaya Putra Gak ada senioritas ya Oke Gak ada senioritas Terus Kira-kira nih Tadi kan kamu juga udah ngerasa kayak Ih di SMP Wijaya Putra tuh kayak Istimewa banget Kayak dari kakak Banyak organisasi Terus kakak-kakak dan guru-gurunya juga baik banget Terus Kesan kamu juga di SMP Wijaya Putra tuh kayak Kamu ngerasa di sini tuh kamu bisa Bisa lebih dewasa Banyak temen juga Dan lain-lain So Aku mau tanya Kira-kira Tadi kan kamu juga bilang Banyak kok kak di sini Organisasinya Kira-kira Apa yang Bakalan kamu ambil OSIS OSIS Terus lain OSIS Ya organisasi kalo seandainya OSIS kan pasti ada tesnya juga ya Kalo seandainya kamu gak keterima di OSIS Kamu bakalan ikut apa? Duta lingkungan Insya Allah Duta lingkungan Oke Kamu anaknya lingkungan banget ya Oke Terus Oke Terus ini Pesan kamu Kamu punya pesan gak buat temen-temen sebaya kamu? Ya punya dong Punya dong Oke silahkan Apa itu? Oke jadi buat temen-temen Apalagi Temen sekelas Temen sekubus Itu kayak Kan sekarang udah Sekelas gitu Insya Allah Katanya gak bakal dipindah Sampai kelas 9 Dan aku mau kayak Jangan asing gitu Masih Jangan asing Oke Meskipun udah Besok udah perpisahan Atau udah wisudai gitu kan Besok bakalan Insya Allah Kayak Ngadain reuni gitu Ya gak mau asing aja Gak mau asing aja Yang jelas Kayak menjaga komunikasi banget gitu kan Oke Terus Selain itu Kesan kamu pertama kali lihat kayak temen-temen Kamu pernah gak sih kayak ngerasa minder gitu Waktu pertama kali Kayak ketemu sama temen-temen Masuk ke kelas kan jelasnya itu Kayak Pasti diem-dieman Ini gimana ya Cara ambil ngomongnya gitu Pernah gak? Pernah Pernah? Pertama kali temen kamu yang Kamu ajak ngomong siapa? Ajak ngomong itu siapa? Temen sebangku Temen sebangku Rafina Oke Gimana sih menurut kamu dia tuh? Ya itu Apa? Pertama dia Diem Kayak Karena gak ada abang gue lagi Jadi dia milih di sebelah aku Terus habis itu aku ajak ngomong kan Gitu Oh berarti kamu ya yang ajak ngomong Oke gitu Oke Terus Terus juga tanya kayak Kamu kipopers gitu Kamu kipopers? Oh kamu kipopers juga Aduh fandom apa nih? NCTzen NCTzen Oke Biasnya siapa nih? Jeno Oh Jeno ya Bias Faker oke Faker Kalo IELTS sendiri jujur Aku juga suka NCT sih Tapi gak nge-stand banget gitu Oke Btw kayaknya kamu terlalu tegang banget Agak mundur dikit Nah Terlalu tegang juga gak baik Shay Jadi kita disini kayak Santai aja So Aku juga NCTzen loh Bukan NCTzen sih Kayak Aku juga suka sama NCT Tapi Aku punya salah satu orang yang Ih gemes banget Jisung Tau kan? Ngomong sama pohon Jisung Suka ngomong sama pohon Iya bener banget Orang yang suka ngomong sama pohon Kayak anehnya tapi Kiowo banget Kayak Ehh gemes banget So Itadri Kamu Adalah Kesan Terus Kesan Ekstrakulikuler Nah kita kan juga ada ekstrakulikuler nih Ya kan? Kira-kira kamu bakalan Ikut ekstrakulikuler apa? Yang pastinya Pramuka karena wajib Terus abis itu Panahan sama Kir Karya ilmiah remaja Hmm Kamu tipe anak yang pemikir banget ya Pemikir banget gak? Kamu suka mikir emang? Suka Suka? Ya karena kayak Kayak Ini gimana sih? Nemuin ini gitu Nemuin ini Nemuin ini Oh nemuin sesuatu Jalan Jawabannya gitu Gak pusing? Hahaha Pernah dulu sampe Nangis gak ketemu jawabannya Tapi kalo udah paham Itu pasti bakalan seru gitu Kayak contohnya matematika Karena kalo Tau rumusnya Itu bakal kayak Lurus aja jalannya Dan seru gitu Nemuin-nemuin angka ini Terus Abis itu jawaban ini Gitu Hmm Berarti kamu Adalah tipe anak yang pemikir banget ya Kalo di organisasi OSIS Cocok banget kamu jadi OSC Staring Committer Bagian penata konsep Nah itu cocok Udah Udah itu aja Jangan lagi Udah itu aja So Itu tadi Interview kita Atau Pembicara-bicara Alias tanya-tanya aku sama Amel ya Amel tentang kesan Terus Yang menurut dia tuh Perbedaan Dia di SIP sama di SD Banyak lagi Yang aku omongin sama dia Dari segi ekstrakulikuler Dan organisasi Yang bakalan dia masukin Di SMP Wijaya Putra And Yah itu tadi adalah Pembicaraan kita Makasih Amel Thank you See you ya Besok Semoga kita bakalan ketemu lagi And Bye-bye